Assalamualaikum semua Jadi di video kali ini Saya mau membagikan tips buat kalian Yang mau meningkatkan skill dalam menggambar Jadi tips yang pertama adalah Cobalah membuat 4 gambar simple Setiap harinya Practice, practice, and practice Pasti ini kata-kata yang selalu kalian lihat Atau dengar Apabila ada jawaban mengenai Gimana cara cepat improve Tapi ya, memang bener Cara ini biasanya dan Bahkan selalu efektif loh Karena semakin kita banyak latihan Semakin banyak juga melihat referensi Maka level mata dan tangan kita juga ikut naik Jika kalian memang Bener-bener pengen improve dengan cepat Cobalah membuat 4 gambar simple Setiap harinya Dan kalian pasti membuat sebuah pengajuan Cepat atau lambat Tips yang kedua Banyak melihat referensi Disini saya merekomendasikan Pixiff, DeviantArt, ataupun Pinterest Dan disini referensi yang dimaksud adalah Kalian melihat dan memodifikasi Bukan melihat dan menciplak Selain referensi proporsi, warna, dan sebagainya Boleh juga mencari referensi art style Sekali lagi, hanya referensi ya Membuat art style itu bukan sesuatu yang mudah Jangan 100% meniru style dari artis lain Paling tidak kombinasikan dengan style kalian Jadi sekitar 70-80% style kalian Dan sisanya style artis lain Tips yang ketiga adalah Jika insecure melihat art orang lain Dan tidak membawa silang bagus Berhentilah melihat art mereka Lihat saja art lama kalian Ini sering terjadi di dunia seni Dimana seseorang bisa sangat tertekan Bahkan terlalu memaksa dirinya sendiri Supaya bisa menyaingi art dari artis lain Masalah awalnya tentu karena yang tadi Hidup bukan untuk berkompetisi ya Ingat apa tujuan awal kalian menggambar Tentu untuk menghibur diri Atau untuk mengisi waktu kosong Atau mencari penghasilan Bukan untuk ajang insecure kan Insecure boleh Asal membuat kalian semakin bersemangat Tanpa ada rasa tertekan Tapi jika hanya membawa dampak buruk Sebaiknya hentikan hal-hal yang menjadi Pemicu insecure itu Tips yang terakhir dan paling penting Adalah Terimalah semua kritik dan saran Tanpa membedakan siapa yang memberikannya Kebanyakan orang Cuma mau menerima kritik dari orang yang ahli Dan berasa bahwa Jika yang memberi kritik itu orang awam Maka harga dirinya akan turun Atau dianggap menghina karyanya Padahal Kita harus menerima semua kritik dan saran Yang masuk dari siapapun itu Asal itu bagus untuk perkembangan kita Ke depannya Mengapa tidak Jangan merasa tinggi Hingga enggan menerima krisar dari orang lain ya Walaupun Mau menerima atau menolak Itu hak masing-masing orang Tentu kritik dan hinaan Jauh berbeda Ini contoh kritik Dan ini contoh hinaan Jika kalian menemukan komentar hinaan Berkedok kritik Dimana Si penghina ini bilang Kan aku cuma ngasih kritik Padahal sebenarnya dia sedang menghina Ya sudah Diamkan saja komentarnya Gak perlu dibalas Apalagi sampai berdebat Dari sana kalian akan tahu kok Mana yang mendorong kalian supaya lebih maju Dan mana yang ingin menjatuhkan kalian Nah jadi begitu tadi Tips bagaimana cara Untuk improve versi saya Kalau kalian punya tips lain Boleh banget share di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh